Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi baru Lindia disini di channel Mau Gadget Di video kali ini Lindia mau merekomendasikan 7 HP 1 jutaan terbaik yang tersedia di marketplace tanah air Gak usah pake basa basi lagi kita masuk ke rekomendasi yang pertama ada Realme C33 Menurut Lindia, desain dari Realme C33 ini tetap masih jadi yang tercantik di kelas entry level Punya sisi-sisi yang mengotak serta dua modul kamera yang sedikit menonjol Untuk layarnya cukup bagus dengan desain waterdrop berpanel IPS 6,5 inci HD+, dan punya tingkat kecerahan sampai 400 nits Beralih ke kamera, Realme C33 dibekali kamera utama beresolusi 50MP serta kamera pendukung 0,3MP yang berfungsi sebagai depth sensor Sementara untuk kamera depannya beresolusi 5MP Untuk sektor performa, Realme C33 ini dipersenjatai SOC Unisoc Tiger T612 Yang kinerjanya tergolong baik dalam penggunaan sehari-hari seperti browsing, streaming, hingga bermain game Untuk varian yang tersedia ada tiga pilihan yakni 3x32GB, 4x64GB, dan 4x128GB Yang storage-nya bisa diperluas hingga 1TB menggunakan kartu microSD HP berdesain cantik ini sayangnya masih menggunakan port microUSB serta charging 10W yang terasa cukup lambat untuk mengisi baterai Berikut kelebihan dan kekurangan dari Realme C33 Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme C33, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Next HP 1 jutaan terbaik 2023 Yang kedua ada Xiaomi Redmi 12C Seri Redmi terbaru dari brand Xiaomi ini tentunya menjadi pilihan menarik bagi yang mencari HP harga terjangkau Namun tetap dapat digunakan untuk bermain game HP murah meriah ini dipersenjatai chipset gaming Mediatek Helio G85 12nm Dengan tiga varian memori yakni 3x32GB, 4x64GB, dan 4x128GB Yang penyimpanannya dapat diperluas hingga 1TB via microSD Di bagian depan terdapat layar IPS LCD seluas 6,71 inci HD+, serta punya peak brightness hingga di 500 nits Masuk ke sektor fotografinya, Xiaomi Redmi 12C mengandalkan kamera utama 50MP yang sudah didukung dengan teknologi PDAF sehingga dapat berpindah-pindah fokus dengan cepat Sementara di bagian depan tersedia kamera 5MP yang dapat digunakan untuk selfie, vlogging hingga online meeting Lanjut di bagian daya, HP ini ditopang baterai 5000mAh dengan charging di 10W serta masih menggunakan port jadul microUSB Berikut kelebihan dan kekurangan dari Xiaomi Redmi 12C Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi 12C, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Next, rekomendasi HP 1 jutaan yang ketiga ada Samsung Galaxy A04s Hadir dengan layar PLS LCD seluas 6,5 inci beresolusi HD+, serta sudah mendukung high refresh rate di 90Hz Lanjut, layar HP ini juga punya tingkat kecerahan mencapai 400 nits yang nyaman digunakan di dalam maupun luar ruangan Samsung A04s hadir dengan spek kamera mempunyai agar konsumen dengan budget minim juga bisa merasakan fitur kamera khas Samsung Menggunakan 3 lensa kamera belakang yakni 50MP main camera, 2MP macro serta 2MP depth sensor Sedangkan untuk kamera depannya 5MP HP murah Samsung ini ditenagai SoC buatan Samsung yakni Exynos 850 yang dipadukan RAM 4GB LPDDR4X Plus 4GB Extended RAM dan Storage 64GB IMMC 5.1 Jika dilihat dari skor AnTuTu-nya, bisa disimpulkan HP ini kurang cocok digunakan untuk bermain game Lanjut, untuk baterainya sebesar 5000 mAh dengan pengisian cepat 15W dan telah menggunakan port USB Type-C Berikut kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy A04s Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy A04s untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP 1 jutaan terbaik yang keempat ada Infinix Hot 12 Play NFC HP 1 jutaan dari brand Infinix ini menawarkan spek dan fitur mantul dibandingkan para kompetitornya Infinix Hot 12 Play NFC sudah menggunakan desain punch hole berukuran jumbo 6,82 HD+, dengan high refresh rate 90Hz serta punya touch sample rate 180Hz yang membuatnya mantap dipakai untuk bermain game Di sisi kamera, Infinix Hot 12 Play NFC memiliki kamera belakang ganda 13MP plus depth sensor dan kamera depan beresolusi 8MP Untuk varian NFC ini ditenagai prosesor Unisoc T6 10 12nm yang disokong dengan RAM 4GB plus 3GB Extended RAM dan storage 64GB Jika memori 64GB masih dirasa kurang masih tersedia slot kartu microSD yang support hingga 512GB Untuk mengimbangi kinerja yang tangguh, HP gaming murah ini ditopang baterai jumbo 6000mAh dengan pengisian 10W menggunakan port USB Type-C Berikut kelebihan dan kekurangan dari Infinix Hot 12 Play NFC Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Hot 12 Play NFC Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Rekomendasi HP 1 jutaan yang kelima ada Tekno POVA Neo 2 Buat yang tidak terlalu memperdulikan kualitas kamera pada sebuah smartphone HP gaming murah ini sangat layak untuk dijadikan pilihan Tekno POVA Neo 2 hadir dengan layar IPS berukuran 6,82 inci HD+, yang sudah mendukung hack refresh rate 90Hz sehingga membuat gaming dan scrolling menjadi mulus Untuk foto-foto, Tekno POVA Neo 2 dibekali kamera utama beresolusi 16MP dan kamera depan beresolusi 8MP Masuk ke bagian performa, HP gaming sejutaan ini dipersenjatai SoC MediaTek Helio G85 dengan 3 varian setup memory yakni 4x64GB, 4x128GB dan untuk varian tertingginya di 6x128GB Selain performanya yang handal, Tekno POVA Neo 2 dibekali baterai badak berkapasitas 7000mAh yang mampu bertahan hingga 2 atau 3 hari dengan penggunaan normal Berikut kelebihan dan kekurangan dari Tekno POVA Neo 2 Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Tekno POVA Neo 2 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Lanjut HP 1 jutaan terbaik yang ke-6 ada Xiaomi Redmi 10 2022 HP allrounder ini punya kualitas layar yang cukup bagus di kelasnya Menggunakan panel IPS 6,5 inci Full HD+, refresh rate 90Hz serta layarnya juga telah diproteksi Corning Gorilla Glass 3 sehingga membuat layarnya cukup tahan terhadap goresan Redmi 10 2022 dibekali konfigurasi quad camera dengan rincian 50MP kamera utama, 8MP ultrawide, 2MP makro dan 2MP depth sensor Sedangkan kamera depannya beresolusi 8MP Xiaomi Redmi 10 2022 diotaki SoC Mediatek Helio G88 12nm dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB yang masih bisa diperluas hingga 512GB melalui microSD Lanjut untuk baterainya berkapasitas 5000mAh yang support for charging 8W menggunakan port type C Berikut kelebihan dan kekurangan dari Xiaomi Redmi 10 2022 Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi 10 2022 Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Masuk rekomendasi HP 1 jutaan yang terakhir ada Realme Narzo 50A Prime Selain hadir dengan desain yang premium, HP ini juga punya layar cukup cerah dan tajam berkat resolusi Full HD Plus 2408 x 1080 dan peak brightness hingga di 600 nits Untuk panelnya pakai IPS LCD yang berukuran di 6,6 inci yang sayangnya refresh rate-nya masih mentok di 60Hz Dari segi kamera, ponsel ini dilengkapi dengan 4 kamera belakang yakni kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, dan 0,3MP depth sensor Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 8MP Pindah ke juruannya, Realme Narzo 50A Prime menggunakan SoC Unisoc Tiger T612 dengan RAM 4GB serta ROM 64 hingga 128GB yang dapat diperluas dengan microSD hingga 1TB Untuk daya tahan baterainya juga mantap dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang support for charging 8W USB Type-C Berikut kelebihan dan kekurangan dari Realme Narzo 50A Prime Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme Narzo 50A Prime untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Itulah rekomendasi 7 HP 1 jutaan terbaik dengan spesifikasi mempuni yang tersedia di pasaran saat ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh